Intro Kabupaten Batolah yang dikenal sebagai daerah penghasil padi di Kalimantan ternyata juga merupakan sentra buah nanas yang biasa dikenal dengan sebutan nanas tamban. Namun sayangnya hasil perkebunan buah nanas hanya dijual langsung karena belum adanya perhatian untuk membina para petani agar mengolah panganan dari buah nanas ini. Sentra buah nanas ini terdapat di wilayah kecamatan Mekarsari, Kabupaten Batolah. Di wilayah ini nanas tak hanya ditanam di perkebunan namun juga banyak terdapat di belakang atau samping rumah para warga. Namun sayangnya hasil nanas yang berlimpah di wilayah ini belum ada yang memperhatikan untuk membimbing para petani. Agar bisa memanfaatkan buah nanas menjadi olahan panganan yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan meningkatkan penghasilan bagi para petani. Kami menjual buah, kami ingin pihak pemerintah itu bisa membantu kami memperhatikan kami. Artinya bisa memberikan kami semacam kegiatan atau pelatihan gimana lah yang kami itu bisa membuat dodol, keripik nanas, atau selai mungkin, atau mungkin bahan makanan yang lainnya, yang bahan bakunya dari nanas. Para petani nanas sangat berharap adanya perhatian dari pihak yang bisa melatih mereka untuk bisa menjual nanas tidak hanya berupa buah tetapi juga berupa olahan panganan. Sehingga penghasilan para petani buah nanas ini bisa bertambah. Lut Pidarlan dan Ibrahim melaporkan dari Batola.